Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Beliau adalah seorang antropolog senior yang akrab dipanggil Profesor Bas Jika pemuda Batak, pastinya kita sapa dengan Opung Bas Beliau ini aktif memperjuangkan tanah masyarakat Batak Bahkan di masa mudanya, beliau bersama rekan-rekan terus menuntut Gubernur Sumatera Utara pada masa itu Agar mengembalikan kembali hak tanah masyarakat atas berdirinya PT Indurayon yang berada di Porsea Toba Samosi Diketahui Profesor Bas sering juga tampil sebagai narasumber di televisi swasta maupun TVR Tidak hanya itu, beliau sering memberi paparan sebagai narasumber di berbagai seminar nasional dan internasional Seperti seminar Raja Singamangaraja ke-12 maupun toko nasional lainnya Buku-buku sejarah dan budaya Batak juga sangat banyak diciptakan dan dirilis beliau Dalam berbagai pidatonya, Profesor Bas selalu mengajak generasi muda agar tetap peduli terhadap sejarah dan budaya Batak Abdon Nababan Abdon Nababan merupakan Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jika Anda pecinta budaya Batak, maka nama Aman atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pastinya tidak asing lagi Anda ketahui Bagaimana tidak bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan dengan teguh memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat Memperjuangkan Tanah Ulayat, Tanah Adat, dan Hutan Adat Beserta hal besar lainnya yang tetap diperjuangkan Peran penting beliau adalah lahirnya putusan MK No.35 Strip PUU 10 Strip 2012 yang menegaskan, Hutan Adat bukan hutan negara Abdon Nababan juga ikut memperjuangkan beragam advokasi PT Inti Indorayon yang kita kenal dengan PT TPL Tidak hanya itu, Abdon Nababan banyak menerima penghargaan awards dari berbagai ajang budaya adat di dunia Beliau juga lancar berpidato dengan berbahasa Inggris dalam penyampaiannya tentang adat yang dihadiri organisasi-organisasi adat dunia Diketahui beliau juga pernah mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan jalur independen Bapak Monang Naipospos Monang Naipospos merupakan budayawan senior Batak Bagi orang Batak, nama Bapak Monang Naipospos merupakan nama yang tidak asing lagi Berbagai seminar nasional, seminar internasional naskah tentang Batak Beliau merupakan narasumber yang aktif untuk memberikan pemaparannya dan ilmunya Banyak pengetahuan tentang Batak yang beliau ketahui Seperti Raja Singamang Raja XII Sejarah Ugamu Parmalim Puisi Batak Serta Hattaung Basah Beliau juga telah merilis buku antologi Puisi II Bahasa Batak Pada tahun 2014 Dirjen Kebudayaan RI Berkunjung bersilaturami ke rumah beliau Raja Tonggo Tua Sinambela Raja Tonggo Tua merupakan salah satu cicit Raja Sisingamang Raja ke-12 Beliau merupakan mantan ketua Forum Sisingamang Raja ke-12 Tidak heran jika setiap seminar nasional Raja Sisingamang Raja ke-12 Beliau wajib menghadirinya Pada tahun 2019 Raja Tonggo Tua Sinambela Menyerahkan Pataka Forum Sisingamang Raja ke-12 Kepada generasi milenial Yaitu Raja Julio Sinambela Diketahui Pada tahun 2013 Raja Tonggo Tua Sinambela Pernah mendampingi Bapak Prabowo Untuk berjiarah ke makam Opui Raja Sisingamang Raja ke-12 Seh Ahmad Sahban El Rahmani Raja Guku Atau yang akrab dipanggil Tuan Guru Batak Beliau merupakan pimpinan pondok pesantren Salah satu di Kabupaten Simalumun Namun dalam hal ini Banyak orang Batak Yang belum tahu tentang profil beliau Dalam kerukunan berbangsa Diketahui Presiden Republik Indonesia KA6 Bapak Susilo Bangbang Yudhoyono Pernah berkunjung Atau bersilah turahmi Ke pondok pesantrennya Tuan Guru Batak Juga pernah bertemu Presiden Joko Widodo Dalam membahas Kerukunan berbangsa Pada bulan Februari 2020 Beliau bertemu Ibu Megawati Presiden Republik Indonesia ke-5 Bertemu Menkopol Hukam Mamu MD Dalam pembahasan kebinekaan Pada bulan September tahun 2019 Tuan Guru Batak Meluncurkan buku Bertajuk Memperkokoh Ikatan Persaudaraan Kebangsaan Bapak Rismond Raja Mangatur Sirait Sering disapa Rismond Sirait Beliau merupakan Pimpinan Sanggar Seni Dan Budaya Lusido Haji Bata Beliau juga seorang Guru spiritual Prestasi beliau Beserta tim Sangat banyak Dan sangat mengagumkan Baik di Sumatera Utara Maupun di tingkat nasional Pada 17 Agustus 2011 Bapak Rismond Sirait Beserta tim tarian Tampil di Istana Negara Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Aktif di media sosial Belakangan Bapak Rismond Sirait Menjadi kontroversial Beliau dengan tegas dan berani Mengkritik video singkat Yaitu Pemuda Batak Bersatu Dan Bapak Tagor Arwan Dalam kejadian Yang diduga persekusi Oleh Ormas FPI Terhadap Ibu Lamria Buruman Ulang Tidak hanya mengkritik Rismond Sirait Juga datang langsung Berkunjung Ke rumah Ibu Lamria Buruman Ulang Untuk memberi semangat Dan bantuan sosial Sekian informasi 6 tokoh Masyarakat Batak Versi FNB Tetap lah Jadi orang Usantara Dengan agar Budaya Usantara Yang kaya